Sesi tujuh, keharmonisan seksual dengan istri saya. Walaupun ini tidak bicara tentang testimoni, melainkan bicara tentang kebenaran, berkebenaran seksual suami istri. Dengan asumsi, untuk harmoni ini memerlukan dua proses. Proses kecerdasan dan proses kedewasan. Ini merupakan kontinuitas dari materi yang saya sajikan tadi malam atau kemarin hari. Kecerdasan seksual, mungkin ini adalah pertama kali Anda mendengar tentang kecerdasan seksual. Lalu kedewasan seksual. Atau mungkin belum begitu akrab. Mungkin sudah pernah mendengar atau membaca dan menyebutkannya. Namun mungkin juga baru tahap-tahap awal. Baik, jadi asumsi saya untuk mewujudkan keharmonisan seksual tidak mudah, Bapak-Ibu. Ada di antara kita yang belum menikah, ini belum tahu. Tapi yang sudah menikah dan selama-selama menikah dan sudah berkali-kali melakukan hubungan seksual dengan pasangan istri atau suami. Tentu ada penghayatan yang lebih jauh mengenai topik ini, Bapak-Ibu sekalian. Keharmonisan itu tidak dapat diciptakan dalam waktu sedetik. Atau nanti berpikir. After this conference, saya akan membangun keharmonisan seksual dengan istri. Tidak, itu tidak perlu waktu, sepanjang waktu. Saya bicara bahwa keharmonisan seksual saya ini, itu memerlukan waktu yang lama. Karena nanti kita bahas. Perlu kecerdasan, perlu smart, perlu kecerdasan seksual, dan perlu kematangan seksual. Bapak-Ibu sekalian dikasih Tuhan. Kita memulai dengan Filipi fasal 2 ayat 1-5. Dari teks ini kita mengerti mengenai harmonis. Jadi karena dalam krisis ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persegutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini memang diterapkan dalam konteks gereja, komunitas. Bahwa Paulus menyampaikan mesej ini kepada jemaat Filipi, yang ada kecenderungannya, ada split, ada bakal perpecahan. Sehingga Paulus memberikan satu warning dan juga satu arahan untuk mereka, Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tapi ini juga dapat diterapkan, ini kebenaran absolut, dapat diterapkan dalam konteks suami istri. Dalam konteks pernikahan, tidak terkecuali dalam konteks perhubungan seksual. Keserasian hubungan seksual itu berkaitan arah dengan kesehatian, sehati sepikir dalam hal seksualitas. Dan satu kasih dalam seksualitas, sejiwa, bukan hanya setubuh, bukan hanya sealat kelamin, itu anjing bisa melakukan. Tapi yang anjing tidak bisa lakukan sehati, sejiwa, dan setujuan. Anjing tidak punya tujuan melakukan hubungan seksual. Tetapi mempunyai tujuan. Dan ada tujuan yang sifatnya ordinary, ada tujuan yang sifatnya extraordinary. Ayat yang ketiga. Bapak-Ibu, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini untuk jemaat, tapi juga bisa diterapkan untuk jemaat keluarga. Jemaat inti, yaitu keluarga. Dan intinya keluarga yaitu husband and wife. Keluarga boleh gak punya anak. Keluarga boleh gak punya anak. Tapi keluarga tidak mungkin tidak ada suami, tidak ada istri. Yang namanya inti itu, memang pada umumnya orang berkata, keluarga inti itu adalah husband and wife and anak-anak. Tapi sebenarnya boleh tidak ada anak. Tapi tidak boleh tidak ada istri, yang tidak boleh tidak ada suami. Itu tidak disebut keluarga, tidak disebut family, tidak disebut marriage, tidak disebut pernikahan. Namanya pernikahan, husband and wife. Walaupun mereka gak punya anak-anak, yang gak punya anak. Karena intinya suami istri. Nah, dalam kaitan itu tidak mencari kepentingan sendiri. Suami tidak mencari kepentingan seksual sendiri. Ini adalah masalah. Mengapa ada masalah seksual? Karena egois seksual. Saya hanya mau dilayani. Saya hanya mau dipuaskan. Kamu itu melayani saya. Kamu bukan perempuan, kamu bukan istri. Saya bayar juga kamu dengan dua kerbau. Itu kalau ada pernikahan dengan kerbau-kerbau. Masa seksual diukur dengan kerbau. Bahasa pikiran kerbau. Nah, oke lah. Disini poin saya. Tidak mencari kepentingan sendiri. Dan sebaliknya, menganggap istri lebih utama dari diri sendiri. Menganggap pasangan kita. Kalau kita mempunyai konsep seperti ini. Saya pikir inilah sorga dalam pernikahan. Untuk apa bersetubuh seribu kali. Tapi hilang ini. Untuk apa melakukan hubungan seksual. Yang berkali-kali. Termasuk dikali. Kali-kali, you know, sungai. Tetapi kalau kehilangan niuai ini. Maka hubungan seksual kita. Benar-benar, tidak benar. Nah, ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Egois sekali ya. Termasuk egoisasi. Egoisme dalam seks. Tetapi kepentingan orang lain juga. Tetapi kepentingan seksual suami kita. Ya, kepentingan seksual istri kita. Itu yang harus fokus. Nah, dan dasarnya apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ini hidup bersama ini. Bisa keluarga, bisa jemaat, bisa pernikahan. Menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. So, inilah landasan teologi. Christ thought and Christ feeling is kriteria. Kriteria hidup bersama harus menerapkan Christ feeling. Dan saya yakin Kristus tidak egois. Saya yakin Kristus tidak egois. Nah, maka mari kita menaruh pikiran Kristus dalam hubungan seksual. Mari menaruh pikiran Kristus dalam hubungan seksual. Perasaan Kristus dalam hubungan seksual. Orang yang tidak menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hubungan seksual. Egonya cepat selesai. Istri baru naik anak tangga pertama, kita sudah anak tangga ke sepuluh. Amen. Ini egoisnya. Dan saya harus mengatakan, Kebanyakan laki-laki itu sangat egois dalam seksualitas. Karena banyak faktor. Di antaranya faktor-faktor biologis. Dan psikis. Dan saya bicara, saya sendiri menyiapkan materi khususnya untuk powerpoint ini. Sepanjang hari ini masuk keluar dapur, kemudian ke pasar tadi, kemudian juga masih sempat menyiapkan, mendiskusikan dengan istri. Harus mendiskusikan. Ya, Bapak-Ibu karena hidup bersama. Termasuk hubungan seksual bersama. Tidur bersama. Biasa ranjang bersama. Belanja bersama. Cium bersama. Pegangan bersama. Nah, ini hidup bersama itu namanya hidup bersama ini. Maka itu memang dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Materinya sama. Karena ini kan harus kajian saya dengan istri ya. Materinya sama, hanya aplikasinya berbeda. Nah, Bapak-Ibu. Introduction atau pengantar, peneluan. Sesungguhnya, semua pasangan suami istri atau pasutri, mendambakan, memperjuangkan keharmonisan. Tidak mungkin tidak. Mau rencana menikahkan, harapannya harmonis. Dan jangan hanya berhenti kedambaan. Perjuangkan. Tidak bisa anak perjuangkan. Apakah saya memasuki usia pernikahan ke-30 tanpa perjuangan? Oh, berdarah-darah. Berdarah-darah. Pendeta pembohong yang senantiasa menjanjikan, keluarga bahagia, keluarga bahagia. Saya sudah tulis buku saya tahun 2016 tentang api yang menghanguskan dan es yang membekukan pernikahan. Mari jujur, jangan membohongi jemaat dengan tema-tema happiness, happiness, happiness. Tetapi tidak mengabaikan, tetapi mengabaikan hal yang namanya reality. Yaitu kebekuhan. Karena ais, es maksudnya Indonesia, ais. Dan karena frozen, I mean frozen. Dan karena nyala api. Kemarahan nyala api. Banyak hal, Bapak Ibu. Dan kemarahan tertinggi di rumah tangga. Dengar baik-baik. Kemarahan tertinggi bukan di ofis, bukan di abri. Tetapi kemarahan tertinggi bukan di pasar. Tetapi kemarahan terbanyak dan tersering di keluarga. Dengar baik-baik. Ini kebenaran absolut. Bapak Ibu, kenapa? Karena memang kita mempunyai potensi marah. Nanti, jangan jangan. Kita bahas itu nanti lagi. Ini saya lupa, sedang berseminar tentang topik ini. Nah, harus memperjuangkan. Namun dalam kenyataannya, termasuk memperjuangkan keharmonisan seksual. Nanti Endra menikah dengan seorang wanita, dia punya seksualitas berbeda total. Bukan hanya soal kelamin perempuan dan laki, tapi kultur, kultur yang membingkai dirinya. Wow. Keluarga, pendidikan keluarga, budayanya, kelakuannya, mentalnya, pendidikannya, membentuk jiwa, membentuk seksualnya. Tidak mudah. Apalagi, saya katakan, seksualitas wanita lebih rumit daripada seksualitas laki-laki. Atau konflik pasutri, dimulai dari, diantaranya adalah masalah seksualitas. Mulai dari pertengkaran, karena kok Bapak ini, egois sekali. Saya baru anak tangga pertama, Bapak sudah, amin. Bapak saya mengurus anak, dan masa capek. Tengah malam Bapak bangunkan saya jam 1 malam, saya lagi enaknya tidur. Saya susah tidur Bapak. Tapi Bapak enak bangunkan saya sebelum, baru saya setengah jam. Ini perlu mengerti. Kalau tidak pertengkaran dan pertengkaran, dan dalam realitas, seperti yang saya katakan, hasil penelitian, sekitar 40% ke atas, indikasi faktor yang menyebabkan orang bercerai, diantaranya, sekitar 40% karena masalah seksual. Pertama, enggak berfungsi. Enam tahun yang lalu, saya dijemput di Surabaya, oleh seorang ibu pendeta, dan majelis jemaat, perempuan juga. Mereka memudah saya kotban natal, di Surabaya. Lalu, di kendaraan, seorang ibu pendeta, bilang begini, Pak Severy, dia masuk saya dulu. Maka kami terbuka. Ini ibu pendeta, ini ibu ketua majelis, Pak, Pak, Pak. Ketua majelis. Lalu, dalam waktu saya, Pak, dia baru saya bercerai. Ini kan baru kenal kok terbuka seperti itu. Saya enggak mau respon. Saya laki-laki, apalagi pendeta. Lalu, kan lucu juga pendeta genit. Jangan jadi pendeta genit ya. Diam saja. Next day, saya dijemput di hotel, untuk makan siang bersama-sama di luar, cari restoran. Lalu terjadar. Omong, mereka mulai lagi. Mereka mulai. Pak, ibu ini, saya bilang, ibu pendeta, janganlah ibu yang cerita. Ibu sendiri yang ngomonglah. Oke, oke, oke. Dia pengusaha yang kaya. Dia bilang, pastinya, mohon maaf ya, saya sudah menikah 9 tahun. 9 tahun saya menikah. Tapi kami harus bercerai. Kenapa? Dia belum pernah bersetubur dengan saya selama 9 tahun. Alat kelaminnya tidak berfungsi. Dia punya perusahaan besar sendiri, saya punya perusahaan besar sendiri. Kami orang kaya. Tapi kami miskin seksualitas. Coba. Ini bukan omong kosong. Ini realitas. Pada 6 tahun yang lalu, sebelum saya tulis buku teologi pernikahan Kristen di tengah krisis. Jadi itu kenyataan terjadi. Kenapa? Karena sakit. Kenapa gak tau? Karena kesalahan gereja. Kenapa gereja tidak juga menolong? Lalu pertanyaan saya, ada kan konsulin pernikah. Konsulin pernikah, apa yang dibahas? Seharusnya tanya juga, Eh suami, kamu sehat gak? Enggak sehat lah. Calon istri, sehat gak? Sehat. Kamu punya perusahaan penyakit gak? Ini pun harusnya digali. Sehingga memang, bapak ini, calon suaminya ini lho, memang dia sudah tahu sendiri bahwa dia gak berdaya, gak bisa berfungsi. Gak bisa berfungsi. Tapi dia diam saja. Dan gereja pun salah. Memberkati orang untuk bercerai. Kenapa? Karena ada masalah yang tidak diselesaikan. Ini kesalahan fatal. Tidak seboleh sembarang prakonsulin pernikah. Harus selesai ke masalah. Andai kata, calon suami yang mengatakan, oke pak, saya penyakit gula kronis. Gak bisa lagi saya. Nah, tanya. Kamu, calon suami, calon istri, masih mau terima dia? Saya terima. Apa adanya. Tapi gak akan bersebut loh. Gak apa-apa. Ini kan komitmen. Tapi kalau gak tahu, pemberkatan nika dalam bapak, anrokudus, kemudian akhirnya meledak masalah ini, wah banyak lah. Sebenarnya ini topik bahasan itu lima jam. Saya maunya bicara lima jam. Tapi kan juga namanya Desember itu dingin-dingin ya. Singkat saja lah. Nah, oke ya. Next. Ya, next. Bapak yang tekan kok. Next. Tadi malam saya sedih singgung. Masalah seksual suami istri diantaranya, masalah seksual yang kadang-kadang dijadikan senjata dalam perikan. Misalnya. Kamu ingat lagi perempuan yang kau tidur dulu ya. Jadi senjata. Kalau dalam berantem, muncul lagi itu. Ya, lalu istri juga ngomong. Kamu perlu saya? Perlu siapa? Saya atau mantan pacarmu dulu. Ini semua. Wah, sudah berapa? Sudah berapa saja yang kamu berikan kepada perempuan simpananmu itu? Wah, itu memang jadi senjata ya. Nah, ini masalah seksual. Apalagi, kamu kok dingin sih? Kamu dulu semangat dengan suamimu dulu ya. Kok sekarang dengan saya kamu dingin? Coba. Itu baru begitu loh. Ya, Endro belum tahu ya. Ya. Kamu. Dia menerima. Kenapa kamu kalau saya minta dua hari, dua minggu pun gak ada berita? Saya sudah kasih tanda-tanda untuk tolong dong. Saya perlu kau. Kamu gak punya respon. Saya menduga kamu sudah habis-habisan dengan suamimu dulu ya. Nah, ini kan negatif banget loh. Ini problem seksual. Mari jujur pada kenyataan. Daripada diam-diam kemudian terbakar sendiri. Ya. Pernikahan miskin. Ya. Pernikahan miskin seks. Bahkan no sexual. Seperti case yang saya kemukan tadi. Ya. Ah, banyak case. Saya sebenarnya bukan orang ahli counseling. Tapi banyak kasus. Kasus seksual. Yang Tuhan berhadapan kepada saya. Yang akhirnya menurut saya untuk menulis buku. Ya. Bapak-Ibu sekalian. Lalu salah satu pasangan mendorong. Telah memontrol seksual. Kamu harus begini. Posisi mau begini. Harus begini. Nanti malamnya jadi. Jadi, si istri ini pasif sekali. Diatur. Ini betul-betul saya gak mau jadi suami seperti ini. Saya ngatur seperti saya ngatur mesin. Ya. Tapi berjalan terus. Lalu juga dan sebagainya. Nah, poin saya yang saya surutan ini. Tujuh dan lapan. Ketidakserasian seks. Incompatible sex drives. Artinya, dorongan seksual antara suami dan istri tidak serasi. Jangan bilang, Pak Nd. Kalau yang belum menikah, belum tahu. Tapi yang sudah menikah, ini pergumulan. Bagaimana menerserasikan? Ya. Bagaimana? Saat istri minta, kita gak siap. Lagi mikir hutang. Oh, mama mia. Mikir hutang. Tapi istri minta. Lalu, akhirnya. Sorry. Sensitifitas seksual lebih pekah per laki-laki daripada perempuan. Laki-laki baru lihat langsung. Perempuan digoyang-goyang. Enggak juga. Ini ilmu. Ini sains. Perempuan. Mereka memerlukan waktu lama. Kita baru terbuka. Astagfirullah. Mereka menerima kasih. Tak jati. Selamat makan. Karena memang itu alami kita. Alami kita. Nah, mereka tidak. Mereka memerlukan waktu lama. Nah, disini. Bagaimana keserasian. Not only for the in the beginning. But also in the process. Until the end. Itu keserasian itu benar-benar harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Nah, lalu menurunnya gairah seksual. Atau akhirnya kejenuhan. Setelah tahun ke-3. Wah, tahun ke-3 jenuh seksual. Ini problem lho. Biasanya tahun ke-12 mulai jenuh seksual. Kalau enggak kreatif. Kalau enggak punya dinamisitas. Dinamisitas kreatifitas. Kecerdasan. Kalau enggak cerdas. Tidak memiliki kecerdasan seksual. Tahun ke-5 langsung bosan. Kamu lagi. Biapun kamu sudah telanjang. Saya enggak tertarik gitu dalam hati gitu lho. Enggak tertarik. Kenapa? Ini sudah problem. Ini big-big problem. Tapi bagaimana sampai 60 tahun. Masih lihat istri. Mama Mia. Namanya secara jujur. Artinya apa? Kita masih ada dinamisitas seksual. Dinamisitas seksual. Kalau kejenuhan seksual. Akhirnya mohon maaf. Ini maksud pencobaan. Pintu di luar terbuka. Ini harus diselesaikan. Masalahnya begini. Ada laki-laki yang gengsi. Kejagoanku. Kesejatianku. Tertantang. Tersembunyi. Dia malu mengungkapkan itu. Akhirnya bertahun-tahun menjadi inferior. Akhirnya menjadi disfungsi. Itu problem. Harus terbuka sepantasnya kepada orang yang pantas juga. Khususnya suami istri. Dan sebagainya. Nah sekarang. Keharmonisan seksual suami istri. Kita memahami dan melayani. Suami saya salah ini. Istri. Bagaimana kita memahami dan melayani. Mari punya konsep. Buang, buang ya buang. Ini bukan nama orang. Buanglah. Tolong layani saya. Tolong pahami saya. Ini pikiran setan. Kepada suami. Pikiran Tuhan yaitu begini. Saya mau memahami istri saya. Termasuk saya mau mengerti seksnya. Ya. Saya mau mengerti seksnya. Dan jangan tanya pada rumput yang bergoyang. Dan jangan tanya pada orang lain. Belajarlah seksual pada istrinya. Langsung praktek lagi. Ya. KKN. Memahami seksualitas istri. Dan melayani seksualitas istri. Kalau kita mempunyai konsep seperti yang Tuhan kendaki seperti ini. Ya. Mengutamakan orang lain. Ya. Mengutamakan orang lain. Mengutamakan seks istri saya. Daripada saya. Maka disinilah dinamicitas. Dia pun berpikir-pikir begitu. Saya tidak peduli dengan diri saya. Yang penting. Saya mau memahami seksual suami saya. Dan saya mau melayani dia habis-habisan. Kalau ada seperti ini. Jangan ngelamun dulu ya. Kan masih ada proses. Ini kalau saya ngajar kuliah. Kalvinisme. Semua masih gak serius. Ini semua teduh tenang nih. Ini di kelas. Bapak ibu ini di kelas. Ini di kelas ini. Ya. Kebanyakan mahasiswa disini. Kalau orang tua sih tenang. Sudah bosan dengar ini. Ya. Tapi saya lihat yang teman-teman laki-laki yang masih muda. Belum terjama ini. Dan belum menjama. Ini benar-benar kupiknya langsung jadi empat. Dan dalam hatinya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Astaga. Oke. Oke. Sekali lagi. Kita harus memiliki hati sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Apa itu? Memahami seksualitas istri. Karena itu memahami hanya berlangsung dalam konteks pernikahan. Tidak pernah ada upaya memahami seksualitas perempuan yang bukan istri. Itu persindahan. Itu percabulan. Dan bukan hanya memahami. Tapi juga menerima dia. Melayani seksualitas perempuan yang dia. Wow. Karena kita memahami. Kita memahami tentang seksualitas perempuan yang dia. Dan seksualitas perempuan. Dan juga kita perlu melayani dia. Di sinilah yang dimasukkan dengan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Yaitu tidak egois. Tidak egois. Oke. Mari kita mengetahui pengertian dulu. Bapak-Ibu pengertian. Arti keharmonisan seksual. Keharmonisan seksual bertolak dari keharmonisan pernikahan. Tidak mungkin ada keharmonisan seksual tanpa harmonis pernikahan. Keharmonisan pernikahan itu merupakan landasan keharmonisan seksual. Kalau terbalik, ini pasti kemunafikan. Tidak mungkin orang harmonis seksual. Tapi tidak harmonis pernikahan. Tidak mungkin. Berarti dia, mohon maaf, hanya manipulasi. Hanya seksual. Hai mama. Mah, jam sembilan ya. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Sebenarnya saya katakan, seks itu apa? Seks itu kapan kita berseks? 24 jam. 24 jam. Ini belum ada ilmu, belum ada pengetahuan seperti ini. Tapi ini pendapat saya tadi malam. Dan saya pegang terus. Seksualitas tidak hanya dia sempat tidur. Seksualitas itu adalah 24 jam. Sekalipun istri saya di pasar. Dan saya di lapangan olahraga. Tapi kami berseksualitas. Karena komunikasi pun kami komunikasi seksual. Pemikiran kami pun pemikiran seksual. Jangan sampai saya di lapangan stadion Kawangkuan itu. Saya keliling pikiran saya perempuan lain. Yang saya pikirkan perempuan istri saya. Itu pun berkomunikasi seksual. Nah, Bapak-Ibu. Keharmonisan pernikahan menjadi landasan keharmonisan seksual. Tidak mungkin dibalik. Kecuali dibalik papan. Tuhan berfirman. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian fasal 2 ayat 18. Kata sepadan ini, itulah nama artinya keharmonisan. Sepadan artinya serasi, seimbang, harmonis, seirama. Seirama Bengawan Solo. Seirama Lautan Teduh. Seirama gerakan suami istri di tempat hidup. Bukan fisik, tapi jiwa. Seirama jiwa. Jiwa istri, jiwa suami. Seirama seksualnya. Maka, ini keserasian. Keserasian seirama denyut jantung. Yang belum menikah, kamu dalam pencobaan. Yang sudah menikah, lebih juga dalam pencobaan. Karena sudah tahu. Seirama denyut jantung. Duk-dak, du-dak. Makin cepat. Nah, tapi kalau istri gak punya jantung. Lalu laki-laki punya suami sudah du-dak, du-dak, du-dak. Darahnya sudah mengalir ke seluruh bagian tubuh. Termasuk alat kelamin. Lalu istrinya gak ada jantung. Gak ada du-dak, du-dak. Hanya du-dak. Ini sudah tidak seirama. Ini masalah seksual. Ini masalah seksual, Bapak-Ibu. Harus, harus, harus. Saya gak mau menceritakan lagi. Tapi bagi mama, belajar. Belajar. Perlu ada keterbukaan. Mam, kenapa sih diam saja? Kenapa jantung mama kok biasa saja? Apa perlu saya membeli ceptikus? Beli apa? Nonit, Pak. Saya hanya memerlukan persiapan Bapak untuk saya melakukan hubungan seksual sejak tadi pagi. Bukan hanya lima mener sebelum melakukan hubungan seksual. Kamu gak siapkan saya. Maka saya gak punya jantung. Boleh paham? Ini penting sekali. Ini ilmu. Ini ilmu. Bapak-Ibu sekalian. Nah, seirama. Saya tengahkan. Seirama Bengawan Solo. Seirama cinta. Seirama nafsu. Seirama hasrat. Seirama getaran. Itu seirama. Jangan hanya irama gambus dan kecapi. Ya. Oke. Lalu yang kedua. Musuh keharmonisan seksual suami istri adalah egoisme. Itu musuh. Ya. Ego. Egoisme. Yaitu apa? Mencari kepentingan diri sendiri. Filipi 2 ayat 3. Mencari kepentingan seksual sendiri. Mencari mengutamakan nafsu seksual sendiri. Tanpa mempedulikan nafsu seksual pasangan. Ya. Tabrak saja. Ini namanya kepentingan diri sendiri. Harus siapkan. Kapan? Harus siapkan. Kapan? Satu jam sebelum tidur. Salah. Harus siapkan sejak kemarin, 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 kemarin hari. Kenapa? Tidak mekanis. Itu kehidupan mengarik. Pak, kalau saya melukai dia dan kata-kata tadi pagi. Minta ampun saya. Selesaikan. Saya pikir tidak ada yang tidak bisa. Ya. Bukan berarti saya dan saya tidak ada konflik. Kami pun konflik. Karena berbeda. Antara orang Nado dan orang Jawa. Berbeda. Berbeda budaya. Berbeda cara pikir. Berbeda berkomunikasi. Tetapi kami tidak boleh lama-lama berdiam diri. Harus segera menyelesaikan. Harus segera menyelesaikan. Supaya itulah namanya persiapan untuk seksualitas. Jadi jangan mekanisme. Mama, setengah jam lagi ya. Siap-siap. Sudah mandi. Masa persiap kau mandi? Itu konyol banget gitu. Persiapan jiwa istri. Sama juga nanti mereka harapan saya dikelomposkan bicara begitu. Persiapkan. Papa, sudah siap? Belum. Masih selesai. Belum selesai merokok. Saya bercanda itu. Oke ya. Harus kepentingan diri sendiri itu. Itulah egoisme. Dan yang kedua. Menganggap diri sendiri lebih utama. I'm the king. I'm the king Kong. I'm the king. Tahu aja. Kong. Kalau ada suami ya. Kalau ada suami berkata mengingat pada istri. Hey. My wife. My beautiful wife. I'm a king. Oh yes. You are king Kong? I don't like king Kong. I like you. I love you. But I don't like king. I don't love king. Yeah. Because king is friends of Kong. Shin Kong. Oke. Nah. Tolong perhatikan. Ini saya bertobat juga. Menginginkan segala sesuatu menurut caranya sendiri. Ini tidak hanya hubungan seksual. Saya dan istri saya berbeda. Termasuk saya terlalu banyak. Akhirnya saya sadar. Saya enggak perlulah harus ikuti kemauan saya. Untuk menata rumah. Saya termasuk orang terapi dalam menata rumah. Anak-anak saya mendengar saya bicara ini. Dan mereka tahu. Sepatu ya tempat sepatu ya tempat sepatu. Mereka tahu tempat gunting dimana. Itu stay freestyle. Tapi hanya saya berkata. Udahlah. Biarlah. Kadang-kadang menurut cara sendiri saya. Ini egois. Saya sadar. Sudah harus dikurangi. Dikontrol. Jangan according to me. Kamu salah. According to me. Ini caranya. Nah. Ini pun akan muncul di seksualitas. Kita akan mendikte istri kita. Karena kita menurut cara saya. Dan enggak bisa. Harusnya menurut cara bersama. Living together. Talking together. Praying together. Glorify God together. Harus sama. Harus bersama. Harus cara bersama. Maka itu didiskusikan. Bagaimana kita mau ada hubungan khusus. Jangan soalnya hubungan seksual. Karena kan. Ada hubungan manis. Pakai istilah yang romantis. Ada hubungan manis. Bolehlah. Ya kapan. Kita siapkan. Ini bahasa-bahasa seperti itu. Jangan. Mau bersebu. Ini anak TK. Ini anak. It's the impressed. Enggak boleh. Ada bahasa cinta. Yang diciptakan muncul. Dari hasil percakapan. Halo mawar. Nah begitu. Mawar. Mawar. Mawar berduri. Nah. Ini penting sekali. Dan saya disini. Saya sendiri mengontrol diri. Menurut cara saya sendiri. Ini orang. Sekarang orang egois. Menginginkan segala sesuatu. Menginginkan apa saja cara sendiri yang berlaku. Termasuk seksualitas. Enggak baik. Atau untuk kepuasan diri sendiri. Puas dia. Tapi yang lain enggak. Bagi saya ini imitasi. Palsu. Bapak Bu. Yang selanjutnya. Dasar keharmonisan seksual. Dasarnya. Dalam buku kami. Saya dan istri saya. Berjudul Teologi Pernikian Kristen di Tengah Krisis. Kami menemukan. Kami yang menemukan. Benar-benar kami menemukan. Tentu dari sejumlah. Hasil reading. Membaca. Sejumlah buku. Tapi enggak lengkap. Kami menemukan lima C. Five C. Pegangan harmonis suami istri. Yang pertama yaitu. Conviction. Ini tidak hanya menyangkut pernikahan. Yakin dia istriku. Yakin dia suamiku. Yakinlah bahwa dia adalah perempuan yang Tuhan tetapkan bagi saya. Enggak ada yang lain. Tadi malam Dr. Michael menyampaikan hal ini. Yakinlah. Yakinlah bahwa dia juga Dr. Hender. Menyampaikan. Bahwa yakinlah tidak ada perempuan lain. Hanya dia. Ini perlu kuat. Lalu yakinlah seksnya adalah seksku. Yakinlah bahwa seksku untungnya. Ini keyakinan. Dari Five C. And the first C is. First C is conviction. Keyakinan. Lalu dibumbui dengan bumbu-bumbu cinta. Tapi yang mendasar itu keyakinan pada kehendak Allah. Bahwa memang Allah menghendaki perempuan itu menjadi istri saya. Dan saya menjadi suaminya. Dan seksnya itu dan seksku ini adalah halnya untuk dirinya. Dan seksnya itu untuk diriku. Nah ini keyakinan seksual. Enggak ada yang lain. Nah kalau kita memikirkan. Your sex is mine. And my sex is yours. Yours and mine. Dan jangan main mine. Mine and yours. Ini kesatuan. And this is the process long period. Lama sekali. Yang kedua. Ini waktu mepet ya. Dua. Covenant. The second C is covenant. The second C is covenant. Yaitu perjanjian seksual. Atau keterikatan seksual. Saya tidak mungkin terikat seksual dengan yang lain. Dan dengan cara lain. Melainkan dengan dia saja. Dengan cara dia. Bukan caraku. Tolong buang caraku. Tolong buang keinginanku. Harus cara dia. Dan dia pun memikirkan begini. Saya harus mengikuti caranya. Nah, kalau kita dua-dua berpikir. Berpikir bebas dari egoisme. Sek saya harus secara dia. Dan dia berpikir-pikir. Sek saya harus secara dia. Maka terjadi dua energi besar. Go. Dua energi besar yang seimbang. Yang namanya harmonis. Bapak ibu. Lalu yang ketiga. Commitment. Not enough. Don't mention not enough. And after conviction and then concovenant. We should go to the next step. Yaitu commitment. Commitment seksual. Nah. Bapak ibu. Teman-teman sekalian. Mari kita berkomitmen seksual. Secara komitmen seksual. Kepada Tuhan. Lord. Saya pernah mandi. Tentu teranjang ya. Saya bilang. This is my sex Lord. I offer my sex to you. Saya mempersembahkan seks saya kepadamu Tuhan. Dan please Lord. Let my sex. Make my wife glorify yourself. Biarlah seks saya. Membuat saya bersyukur kepadamu. Bukan kurang ajar. Oh Papa. Kamu terlalu cepat sekali pergi. Terlalu cepat sekali. Baru anak tangga ke pertama saya. Kamu sudah anak tangga ke sepuluh. Dan Tuhan isi. Hanya merengut. Dan cemberut. Dan berbalik badan. Tidur pulas dan sambil morok juga. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur. Kenapa? Karena kita egois. Kenapa? Tidak punya komitmen. Kita harus punya komitmen seksual besar. Untuk istri. Saya mau. Dan yang keempat. Harus adalah contribution. The fourth C is contribution. What my contribution? Apa kontribusi saya? Sehingga seksual istri saya makin maju. Memikirkan bagaimana apa peran saya. What my contribution? What is my contribution? So that my wife, sex, be advance. Janganlah. Kasian juga. Jangan bikin sudah nenek. Kemudian sudah terimalah kamu sudah nenek. Kita harus meningkatkan seksualitas pasangan kita. Ya. Jangan hanya meningkatkan seksualitas diri. Minum telur. Dan apa semua. Mohon mati konyol. Itu hanya fisik. Sebenarnya vitalitas seksual suami itu pada jiwa suami. Yang bergelora. Bukan pada energi kuat dengan minum tiger begitu. Itu semua. Ya minta maaf. Palsu. Boleh saja ada kekuatan. Tapi bukan itu yang utama. Biar meminum obat. Minum obat. Obat perangsang. Obat penguat. Itu mau naf ya. Hanya alat klanin. Tidak ada jiwa. Tapi kalau orang memiliki jiwa. Jiwa seksual. Maka tidak perlu obat. Listen to me. Ini ilmu yang baru muncul satu detik ini. Ini ilmu yang baru muncul detik ini juga. Kalau kita mempunyai energi. Jiwa kita adalah jiwa. Mau membuat istri kita harus maju. Jangan makin merosok seksualitas dia. Harus makin maju seksualitas dia. Nah itu peran kita. What's your contribution? Apa peran kita? Maka harus jadi cerdas. Dan yang terakhir yang kelima. Yaitu communication. Seksual. Harus komunikasi. Komunikasi seksual inilah yang menjadi fifth C. Fifth C. C yang kelima. Not only talking about the marriage. But also talking about the sexual intercourse. Hubungan seksual. Komunikasi. Harus terbuka. Hubungan seksual harus terbuka. Menyangkut hubungan seksual sama isi harus terbuka. Jujur saja. Mama tolong saya. Saya sudah lemah dalam hal seksualitas. Hanya mama yang tolong saya. Jangan cari perempuan lain. Hanya dia. Hamak itu istrilah yang menolong kelemahan seksualitas suami. Dan harus jaga perasaan suami. Menurut saya ya Bapak Ibu. Menurut saya. Menurut saya pribadi. Seksualitas laki-laki itu lebih pekah. Daripada perempuan. Hanya perasaan yang perempuan lebih pekah. Kita lebih pekah. Baru melihat. Sudah. Amin. Mereka lihat pun. Enggak amin-amin. Lihat bagian tubuh kita. Mereka enggak. Kita baru melihat. Atau baru dengar. Aduh. Lautan teduh. Gelora. Sudah. Nah. Di sini kepekaan istri. Untuk menjaga seksualitas suaminya. Karena suami seksualitas suaminya sangat gampang jatuh. Bukan jatuh berdosa. Gampang tidak berfungsi. Ya. Kita suami harus tahu itu. Calon suami harus tahu itu. Jangan-jangan. Kamu sudah tahu ya. Kamu sudah dengar video yang Pak Stavrid. Kamu harus mengerti dong. Saya kan gampang jatuh. Alasan. Itu pasti bukan pikiran Kristus. Pikiran Kristus. Berdoa saja. Supaya Tuhan memberikan pencerahan kepada dia. Supaya dia menolong saya. Ya. Karena dia mengerti saya. Nah itu yang dari pihak dia. Tapi pihak kita harus kita yang mengerti dia dan melayani dia. Nah. Perlu komunikasi terbuka. Ya pernah saya di Amerika. Satu bulan lebih di Amerika. Saya memang perlu kebutuhan seksual di Amerika. Tahun 1990 berapa itu. Akhirnya saya berjuang untuk telpon ke... Dia waktu itu di Pare. Di Jawa Timur. Nah. Lalu saya bilang. Daripada saya mau cari-cari yang lain. Saya kontak dia. You have time please. Dia jam 4 sore. Saya jam 10 malam. Eh jam 3 sore. Saya jam 10 malam. Kami mulai bicara. Tentang seksualitas juga. Jangan langsung. Apa kabar? Bagaimana si anak? Sudah makan belum? Baru langsung. Bagaimana? Saya bilang. Saya disini kesepian. Terus terang. Jangan bisa pada orang lain. Apalagi pada rumput yang mergoyang. Apa rumput yang digoyang-goyang. Nah ini perlu ada keterbukan. Komunikasi seksual. Termasuklah di tempat tidur. Ngomong-ngomong dululah. Coba. Yang mama suka bagaimana? Yang begini. Yang apa-apa? Yang begitu. Ini komunikasi terbuka. Seksual. Kalau tidak. Mohon maaf. Kebodohan seksual. Kalau tidak. Kebodohan seksual. Mungkin isi kita kita senyum. Terima kasih ya. Padahal semuanya. Nggak. Nggak. Ya. Dia hanya mau ambil hati kita. Dia hanya. Dia mempunyai hati Tuhan Yesus. Dia mau melayani kita. Dan dia mau kita senang. Walaupun dia enggak senang. Maka perlu keterbukaan. Perlu keterbukaan. Masih bisa 2 jam? Ya lewat ya. Mohon maaf. Sekarang slide yang ke sebelas. Tinggal 3 slide. Mohon pak. Incrupsi. Pak Stafri. Sisa waktu untuk penyampaian materi adalah sisanya 5 menit lagi. Oke. Terima kasih. Sekarang proses keharmonian seksual. Prosesnya. Keharmonian adalah satu proses panjang. Dan itu memerlukan kecerdasan seksual. Kecerdasan seksual itu memahami seksual pasangan. Yang kedua. Terus belajar seksualitas pasangan kita. Kita harus menjadi. Menjadi. Bukan mahatau. Menjadi banyak tahu seksualitas. Karena belajar pada seksualitas istri. Mulai organ tubuh. Bukalah dengan rasa hormat. Diskusikanlah. Mama ini apa? Kenapa begini? Harusnya bagaimana? Wow. Ini dalam konts pernikahan. Di luar persen pernikahan itu. Kumpul kebok percabulan. Persetanan. Dan harus belajar. Sampai kapan? Sampai nenek pun tiba. Yang ketiga. Terus mau berubah kemajuan seksual kita. Dengan kita memajukan seksual si istri. Maka sebenarnya kita pun mengalami kemajuan. Tapi kalau kita memajukan seksual kita sendiri. Maka saya percaya istri pun akan mati seksualnya. Dan kita pun akan main. Berapa? Main sendiri. Kan tepuk tangan sendiri. Juga bisa. Harus tepuk tangan. Sama-sama. Lalu. Menjadi orang yang dewasa. Karena cerdas seksualnya. Seksualnya yang cerdas. Makanya menjadi dewasa. Menjadi orang yang berinisiatif. Proaktif. Ya tau. Kayaknya suami ke saya mau. Bab. Saya siapkan ya. Oke. Ini komunikasi yang. Jangan minta. Ma. Sudah dua minggu loh ma. Dua minggu. Baru dua hari. Sudah debat-debat. Kamu ini raku seksual. Kayak yang disebut oleh Pak Dr. Reinder itu. Menjadi apa? Orang yang. Bukan. Ketagihan. Juga oleh Pastor Singh. Ketagihan seksual. Kamu ketagihan dia. Baru dua hari. Sebab itu clear. Bagi saya. Tanya. Ada tanya begini. Pak Sefi. Sebenarnya suami istri itu berapa kali? Tidak ada schedule. This is my equation. This is my answer. Seharusnya jangan ada schedule. Karena ada ilmu-ilmu yang lain. Dua minggu sekali. Atau tiap hari satu. Bagi saya itu semua. Omong kosong. Tidak benar. Kenapa? Kita dinamis. Itu adalah no schedule. Kapan saja dia mau saya mau. Kapan saja. Ini teori saya. Mungkin berlawanan dengan para ilmuwan. Karena saya menekankan naturalisme. Natural. Natural. Dan dinamisitas. Dinamisitas. Tapi tahu diri jangan di toilet lah. Masa. Ayo Pak. Kita di airport ya. Kita coba. Kita cari toilet. Restroom di airport. Kita perlulah. Ini sudah liar. Harus kontrol dulu aja. Lalu. Tapi proaktif. End-end inisiatif. Tanpa diminta. Dia dewasa kan. Kalau kanak-kanak kan. Minta dong. Minta dong untuk kanak-kanak. Tapi kalau tidak diminta. Dia proaktif. Itu dewasa. Yang kedua. Jiwa melayani seksual pasangan. Saya rindu. Suami saya bersyukur. Dengan pelayaran seksual saya kepada dia. Dia bilang. Saya mau suami saya berkata. Terima kasih mama. Terima kasih mama. Terima kasih. Harusnya. Harusnya. My desire is that. My wife can praise the Lord. Because I serve her. With my heart. My whole heart. My whole strength. Dan yang berikut. Berkorban bagi kebaikan seksualitas pasangan. Kemudian. Ultimate sexual intercourse. Ini yang terakhir. Ultimate sexual intercourse. Yaitu. Satu hubungan seksual yang ultimate. Ya. Ultimate. Kalau enggak begini. Minta maaf. Enggak usah jadi orang Kristen. Enggak usah jadi percaya Tuhan. Karena hanya hubungan seks. Tadi sudah disempat dibahas oleh Pak Sosin. Ini. Hidup itu harus dengan nilai tertinggi. Hidup itu harus dengan nilai tertinggi. Hidup saudara harus nilai tertinggi. Biarpun kita punya nilai SD, SMP. Hanya 666. Tapi my value life. Hidup saya bernilai. Harus bernilai. Termasuk nilai seksualitas saya. Harus bernilai. Dan pernikahan dan hubungan seksual. Juga harus bernilai tinggi. Jangan punya nilai rendah seksualitasmu. Dan seksualitas istrimu. Seksualitas kalian berdua. Rendahan sekali. Jangan. Harus ultimate. Harus tertinggi. Bapak-Ibu. Apa itu? Pertama tentu dengan seks. Misalnya. Hubungan seksual hanya demi kenikmatan. Dan demi keturunan. Nilai rendah. Ini nilai rendah. Hanya nilai alaminya. Nilai ordinary. Ini dilakukan oleh semua orang. Termasuk orang-orang ateis. Suami istri ateis. Dan penjahat-penjahat. Dan pemerkosa-pemerkosa. Yaitu kenikmatan. Dan yang bersina-sina kan disini. Kenikmatan. Si bersina itu. Walaupun kenikmatannya semu. Tapi ketakutan. Ini gak nikmat. Ini gak sebenarnya kenikmatannya semu. Dan semutan. You know semutan. Bivian. Dan karena keturunan. Beranak kayak anjing yang berstubuh punya anak. Berstubuh punya anak. Ini rendah sekali. Rendah sekali. Sangat rendah. Yang tinggi itu gini. Extraordinary. Dasar dan tujuan pernikahan dan seksualnya saya tertinggi. Yaitu karena. Karena injil. Dan demi injil. Itulah nilai tertinggi. Pak bagaimana itu pak? Hubungannya injil. Apakah saya bersetujus? Sambil pegang injil? Alkitab? Bodoh kau. Itu harafi ya. Tapi yang dipikirkan adalah kepentingan injil. Yaitu. Isis saya memuji Tuhan. Kenapa? Dia menikmati Tuhan. Bukan menikmati seks saya. Menikmati kebaikan Tuhan. Itulah injil. Damai sejak ini injil suka cita. Dia menikmati. Dia menikmati. Dia menikmati. Karena dia menikmati Tuhan. Melalui seksualitas saya dengan dia. Ini ultimate. Sexual intercourse. Hubungan seksual yang tertinggi. Kalau hanya. Thank you daddy. I'm happy. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Hanya begitu. Hanya orang ateis membuat. Kita sampai pada klimaks. Dan yang kedua. Mikikan. Satu menit lagi ya. Bagaimana. Sebenarnya saya sudah siapkan nih. Ini ya. Hubungan seksual adalah. Karena demi kemajuan injil. Injil menjadi alasan utama saya menikah. Menikah dia. Dan saya dinikah dia. Because only one reason. And the reason is. The ultimate reason. Gospel. Tidak ada. Ultimate yang lain. Selain injil. Coba tunjukkan kepada saya. Mana yang tertinggi. Bernilai tinggi. Hanya injil. Maka itu. Suami istri yang hidup oleh injil. Maka seksualnya mereka harus demi injil. Lalu memikirkan. Hubungan seksual demi injil. Berkenaan kepada Allah. Dan mengalami kekuatan khusus. Ya. Mari alami. Mengalami kekuatan khusus. Yang. Kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Karena capek. Karena capek. Seksual. Kan melelahkan juga. Tapi ada kekuatan khusus. Yang diminta. Oleh kita. Kepada Allah. Karena kita bergantung. Jangan andalkan kemacoan. Duniawi. Maco. Men. Itu maco. Maco. Itu duniawi. Kalau orang Kristen. Jangan pakai maco. Maca lah. You know. Maca. Maca dirimu lho. Berkaca. Itu bahasa Jawa. Maca. 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 Jangan andalkan kemacoan. Dalam Kristen. Tidak ada. Gentleman yang. Laki-laki. Gagak perkasa. Seksualnya hebat. Hey mamamia. Kalau dia hebat. Hanya punya satu istri. Tapi mengapa dia punya dua tiga istri. Karena dia gak hebat. You listen to me. Mengapa laki-laki cari perempuan lain. Karena dia punya seksual gak hebat. Kalau dia hebat. Enough. Cukup. Ya. Kenapa dia mencari yang lain. Karena gak pernah cukup. Kenapa. Karena memang banci. Banci. Karena memang payah lah. Bayah. Jadi kita harus melawan konsep dunia ini. Dia pikir laki-laki yang maco-maco itu. Yang bisa tidur dengan perempuan. Dan istri orang lain itu hebat. Mohon maaf. Menyedihkan dan menjijikan. Laki-laki yang nilainya rendah. Nilainya 0,007. James Bond. Itu nilai rendah. Nilai rendah sekali. Lalu yang selanjutnya. Dibentengi. Dari pencobaan kejatuhan. Wow. Dibentengi. Karena inci nilai bentengi kita. Tadi sudah dikotakan oleh. Sudah disampaikan oleh Paso Sin. Because of the gospel. Saya tahan diri. Because of the gospel. Old gospel. I say enough. Untuk istri saya. Because of the gospel. Tahan diri. Ini. Apalagi pelayanan. Saya dalam-dalam-dalam mungkin sekitar hampir 17 tahun. Hanya masa pandemi ini saya sering di rumah. Tapi sekitar 17 tahun. Hampir tiap minggu saya ke kota A, B, C, keluar. Negeri terus. Dan caranya istri. Di hotel saya berkali-kali dicobai. Digoda. Berkali-kali. Seberapa hotel yang saya tandai. Di Jakarta, Surabaya, di Kuala Lumpur, dimanapun. Ada ketukang-ketukang berserah. Ada WA. Ada telepon. Saya bukan orang hebat. Tetapi saya mikir. Hancurlah. Saya menghancurkan inci. Demi inci. Tapi saya bukan orang hebat. Ini masih perlu perbicaraan lebih jauh. Dan continue keturunan untuk kesinambungan inci bagi generasi penerus. Kita berdoa. Kita melakukan hubungan seksual dengan istri. Atau dengan suami. Lalu Tuhan memberikan anak. Dan anak ini harus anak inci. Harus anak yang bertemu dengan inci. Karena saya melakukan hubungan seksual. Demi kepentingan inci. Dimana anak ini harus mengenal inci. Sehingga inci berkesinambungan dari generasi ke generasi. Demikianlah. Bapak-Ibu sekalian. Terpujilah Tuhan. Terima kasih.